Jangan hanya tampilannya saja yang tanpa islami dan sesuai sunnah rosul Tapi dalam praktek kehidupan tidak menjerminkan seorang musti yang sebenarnya Halo saudaraku, dimanapun kalian berada, bertemu kembali bersama saya, Yulia Losokoprano di channel YSP Official Kali ini saya ingin berbicara masalah islam Esensi islam itu tidak terletak pada pakaian yang dikenakannya Melainkan pada akhlak yang dilaksanakannya Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia Tak hanya pada sesama muslim, tetapi juga non-muslim Harus bisa bersikap santu Menghindari praktek, kekerasan yang bisa merusak citra baik islam itu sendiri Karena itu, jika ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan islam Itu bukanlah islam yang hakiki Karena islam yang sejati itu adalah islam yang melahir dari hati Sikap relas asli adalah hal yang sangat dianjurkan dalam islam Realitas sebagai umat islam sekarang hanya mementingkan simbol belakang Baik itu, dari segi pakaian aksesoris Atribut kelompok atau partai Maupun menjurkan Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada cipta islam itu sendiri Bahkan sebagai penganggung agama terbesar Kedua di seluruh peloksok dunia ini lebih bangga jika simbol-simbol Keislamannya lebih ditonjolkan daripada esensi yang terkandung di dalam agama islam Sehingga banyak menimbulkan gesekan antara umat agama lain Maupun antar umat islam sendiri Padahal akal permasalahannya hanyalah simbol Melihat kondisi sebagian umat islam saat ini Saya merasa rehatif Bukan karena sebab Tapi dikarenakan Pergeseran ajaran islam itu sendiri Ajaran agama islam Yang sangat mulia dan Saran dengan prinsip milenial Kebaikan universal Seperti kejujuran Keadilan Dan lain sebagainya Justru sekarang berubah menjadi siul dan jarak berbelakang Tanpa ada implementasi dan aplikasi yang jelas Agama islam yang dibawa nabi muhammad solobo alaihukasalam Dan turun di jasiran harap waktu itu merupakan sebuah entitas universal Yang meliputi seluruh segi Dan lini kehidupan manusia Islam datang bukan hanya sebagai simbol semata Tapi lebih dari itu Islam hadir sebagai sebuah esensi dan substansi dari sebuah kehidupan itu sendiri Rasulullah s.a.w. sendiri dalam kehidupan Sehari-harinya Tidak ada ketimpangan antara esensi dan simbol Beliau menjalankan kedua-duanya sekaligus dalam Bermasyarakat dan berinteraksi kepada sesama muslim Lebih-lebih kepada pemelupagaan lain Posisi Rasulullah s.a.w. sebagai kepala negara di Madinah Yang disitu juga ada orang Yahudi maupun Nasrani Dan sekaligus sebagai satu-satunya panitah Dan sumber ujukan dari segala aspek kehidupan Maka Rasulullah s.a.w. menampilkan islam yang elegan Santu, ramah, dan menghormati perbedaan Dalam beberapa kesempatan Rasulullah s.a.w. juga menampilkan islam yang tegas kepada siapapun juga Tegas bukan berarti keras Terlebih terhadap orang-orang akhir Yang dengan menerang Menjalani kaum muslim waktu itu Realitas bagian umat islam sekarang hanya Mempentingkan simbol belakang Baik itu dari segi pakaian, aksesoris, atribu kelompok, atau partit, maupun jangka Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada cita islam itu sendiri Bahkan sebagian Mengalik agama terbesar kedua di seluruh pelosok dunia ini Lebih bangga jika simbol-simbol Keislaman lebih ditonjolkan Daripada esensi Yang terkandung di dalam agama islam Sehingga banyak menimbulkan Gesekan antara pemeluk agama lain Maupun antara pemeluk islam itu sendiri Padahal akal permasalahannya Hanyalah simbol Melihat kondisi Sebagian umat islam saat ini Saya merasa kreatif Bukan karena sebab Tak ada dikarenakan Pergeseran Ajaran Islam itu sendiri Ajaran agama islam Yang sangat mulia Dan syarat dengan Perinsip nilai-nilai kebaikan universal Seperti kejujuran Keadilan Dan lain sebagainya Justru sekarang Berubah menjadi Simbol dan jargon berlaku Tanpa ada Implementasi Dan aplikasi yang jelas Justru kita harus belajar ke orang-orang Yang lebih mampu Mengimplementasikan Esensi ajaran agama islam Contoh Konkretnya tentang masalah Kedisiplinan waktu Kita mengenal Di barat ada istilah Time is money Waktu adalah uang Bukan berarti Kehidupannya hanya mengejar uang saja Tapi mereka Menghargai setiap detik waktu Yang akan mereka jalani Oleh karena itu Semangat Dan etos kerja Mereka Sangat tinggi sekarang Selain untuk mendapatkan Hal Yang memuaskan Juga ada waktu Yang mereka habiskan Tidak terbuang sia-sia Lihatlah Lihatlah negeri-negeri Namuslim Seperti Jepang Dan Singapura Misalnya Di sana barang siapa Yang ketahuan membuang Sampah sembarangan Akan didedak cukup Ini mahal Karena Memotori Negara muslim Di berbagi Dengan dunia Mereka Apatis terhadap hal-hal Yang berbau Kebersihan Dan kedisiplinan Buang sampah sembarangan Buang air kecil Bukan pada tempatnya Sering ngolor dari waktu Yang dijadwalkan Hingga berjam-jam Atau kalau Dalam istilah Kata Jawa Bahkan Dusta Dan melanggar Komitmen Tingkat jenji pun Menjadi Alat Yang lumrah Bagi Sepatian pendudur Negara Negara muslim Inilah realita Yang ada Di tubuh Umat muslim Sendiri Gimana kita Memotifat Dan membangun Kembali Peradaban Islah Kalau kita Sendiri Masih Sangsi terhadap Prinsip-prinsip Dan esensi Ajaran islam Esensi Merupakan Inti Dari ajaran Agama islam Sedangkan Simbol Hanyalah Teruah Dari ajaran islam Marilah kita Menjadi muslim Yang Aplikatif Dan Implementatif Jangan Cuma Pandir Berkuat-kuat Tentang islam Dan Wih Dalam Teori Ajaran islam Ikutilah Panutan Agung kita Sangat Nuh Amat Soru Alih Wasalam Yang Tidak Hanya Cukup Dalam Berteori Tapi Juga Biare Dalam Berimplementasi Karena Kita Tahu Bahwa Beliau Adalah Manusia Sepurna Yang Pernah Ada Di Muka Bumi Ini Kita Akan Terus Tersio-sio Kalau Kita Tidak Segera Mengubah Diri Kita Menjadi Insan Yang Berkualitas Agama Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Salah Alayhi Mas Salam Dan Turun Di Jasiran Arab Waktu Itu Merupakan Sebuah Entitas Universal Yang Meliputi Seluruh Seki Dan Lini Kehidupan Islam Datang Bukan Hanya Sebagai Simbol Semata Arab Lebih Dari Itu Islam Hadir Sebagai Sebuah Esensi Dan Substansi Dari Seluruh Kehidupan Itu Sendiri Realita Sebagian Umat Islam Sekarang Hanya Membinkan Simbol Berlakan Baik Itu Dari Sekipaka Aksesoris Akrib Kelompok Atau Partai Maupun Jargon Hal Ini Tentunya Akan Berdampak Bulu Bada Citra Islam Itu Sendiri Kita Seringkali Mempunyai Idealisme Tinggi Untuk Membentuk Negara Islam Atau Negara Yang Berdasarkan Hukum Sarian Islam Tapi Seringkali Paradok Dan Hirobo Mengantui Kehidupan Kita Contoh Sederhananya Kita Masih Suli Sekali Untuk Berderma Jangan Jangan Hanya Tampilannya Saja Yang Tanpa Islam Dan Sesuai Sunnah Rasul Tapi Dalam Pratik Kehidupan Tidak Menjermungkan Seorang Muslim Yang Sebenarnya Sebab Esensi Dan Substansi Islam Yang Lebih Penting Dari Sekedar Simbun Demikianlah Sedikit Penjelasan Pentak Esensi Islam Esensi Islam Itu Tidak Terletak Pada Pakaian Yang Dikenakan Melainkan Pada Akhlak Budi Yang Dikaksanakan Terima Kasih Assalamualaikum Salam Sejahtera Um Satri 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 Nama Baya Um Swasti Terima Sualam Tidak Baya Hid Tidak Sama 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 Sama